Halo guys, welcome to my room Jadi kali ini aku akan room tour Yeay! Kalian akan lihat berapa banyak koleksi boneka yang aku punya ya Taraaa, ini dia semua boneka-boneka aku Banyak ya guys Jadi boneka ini semua aku dapet dari Tanzon, Bon City, Fun World, dan Little Bon Ta-daaa Nah ini dia deh bonekanya Banyak ya doginya, tadi kita udah sempet membuka yang warna pink, hijau Nama ini warna coklat Gimana temen-temen? Banyak banget kan boneka yang aku punya? Kalian mau gak seperti aku? Ikuti track aku kali ini ya Buat kalian temen-temen yang baru lihat video aku kali ini Jangan lupa lihat video aku yang ini ya Karena videonya sekarang ini adalah Kelanjutan dari video pas satu ini ya temen-temen Sebelum aku kasih tips ke kalian Aku jelasin tentang mesin capit dulu ya guys Jadi kalau banyak yang bilang mesin capit itu disetting atau sebagainya Ya bener guys, karena semua mesin capit itu pasti disetting Karena mesin itu kan mengeluarkan hadiah berupa boneka Dengan cara kita harus mengeluarkan saldo tertentu Mesin akan disetting dengan mempertimbangkan Keuntungan dari pihak pemilik temen-temen Contohnya, kalau harga modal bonekanya Rp10.000 Misalnya pemilik mau untung 5 kali lipat dan harga sekali geseknya Rp10.000 Maka kita harus main kurang lebih 5 kali agar bisa dapat hadiah yang kita inginkan temen-temen Tapi pada kenyataannya di setiap mesin capit, walau kita sudah main 5 kali pun Tapi ternyata kita masih gagal juga temen-temen Nah itu disebabkan karena mesin capit itu disetting secara acak atau random Sehingga kita bisa aja dapat hadiahnya di capitan ke 2, ke 3 atau ke 9 mungkin Jadi gunanya kalau kita tahu cara main capit boneka adalah Kita akan dapat bonekanya di capitan keberapapun kalau kita tahu caranya Nah selanjutnya aku akan tekankan satu hal lagi nih temen-temen Bahwa bermain mesin capit itu tidak ada cara curang dalam bentuk apapun temen-temen Mau kalian pecah tombol di jendela atau 12123 itu gak ada temen-temen Jadi kesimpulannya kalian harus tahu cara pintar main capit bonekanya Oke langsung aja cara yang pertama Kalian gak perlu maksain boneka yang kalian ingin dapatkan temen-temen Tapi kalian bidik bonekanya yang paling memungkinkan untuk dicapit Kalau kalian lihat disini, ini mas empap boneka aku ternyata penuh banget bonekanya Ini tuh gak bisa banget loh guys kalau ditangkap karena dia fokusnya berdiri semua Yang kedua, kalian pilih mesin boneka lain Kalau mesin yang ingin kalian mainkan, bonekanya terlihat sangat rapat Atau kalian bisa juga tunggu orang lain main dulu Sampai bonekanya terlihat menjadi renggam, baru kalian mainkan temen-temen Jadi kesempatannya akan kalian dapat lebih besar Yang ketiga Pastikan ukuran capit bonekanya sesuai dengan boneka yang ingin kalian capit Jangan sampai terlihat besaran capitnya Atau terlihat besar bonekanya Yang keempat, kalau posisi bonekanya masih berdiri dan kalian ingin ambil Kalian bisa ambil dengan dua kali percobaan temen-temen Pertama, jatuhkan dulu bonekanya Setelah telungkup, kalian baru bisa ambil bonekanya temen-temen Jatuhkan 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 hanya jam untuk merapikan boneka biasanya itu satu jam sekali teman-teman jadi kalau satu jam belum dirapikan kalian bisa minta bantu pegawainya untuk merapikan bonekanya nah ini biasanya hanya untuk boneka yang besar-besar aja ya teman-teman Oke teman-teman itu semua adalah cara pintar gimana aku main capit boneka selama ini jadi pada intinya kalian harus mengetahui trik gimana capit boneka karena kalau kalian tidak menguasai cara pintar main boneka pada saat capit kuat bonekanya keluar dan kalian tidak menguasai cara pintar main boneka maka kesempatan untuk dapat bonekanya akan hilang teman-teman oke semoga cara pintar main capit boneka dari aku ini bermanfaat buat kalian ya teman-teman jadi kalian bisa langsung coba tips dari aku ini kalau kalian sudah coba langsung komentar di bawah ya teman-teman atau di Instagram aku at aninurhaini15 aku pengen tahu nih hasilnya dari kalian kalian berhasil atau tidak Oke jangan lupa buat kalian like video kali ini kalau kalian suka dan komentar di bawah dan subscribe channel aku bagi yang belum langsung aja subscribe ya teman-teman aku akan kasih konten-konten yang bagus buat kalian Oke see you next video bye guys bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati